Pertanyaan baik sekali dari sahabat salawat di Ciamis Yang pertama, kalau kita bagian tasbih itu harus digimanain sih? Nah, untuk yang ada waktu ini ideal nih Ada waktu ya ajarin langsung Kemudian kita kan ada lembaran tuh, metode kem salawat itu lembaran simple tuh Ajarin, baca al-ajab dulu kan Kita mulai dari maghrib, kenapa? Maghrib Karena hitungan umum kita dari maghrib kan, mati selam punya Diajarkan semuanya sempat waktu yang kita punya Makin ideal, makin hebat Dan ingat, kunci di Ciamis salawat itu bagaimana kita bisa mengajarkan salawat minimal 1 menit sama-sama atau 2 menit Kenapa? Itu membuka mindset Dia akan tahu bahwa, oh kalau 2 menit saya bisa 100 Berarti sejam saya bisa 3000 Ya kan? 2 menit saya bisa 100, berarti saya bisa 3000 Nah itu terbuka mindset yang dulu dia pikir 1000 aja, susah banget 1000 Sekarang dia punya bayangan, ya Allah saya sejam bisa 3000 nih Berarti kalau 3 jam 10 ribu dong? Iya, 10 ribu mudah kan? Dulu 10 ribu itu udah gak kemungkinan Nah itu yang penting tuh, pada saat dia muka mindset Kita udah dapat 80% Dari kemungkinan dia menjadi ahli salawat Karena dia punya keyakinan, itu mahal tuh Karena kalau kita tanya orang di luar, salawat itu 1000 Udah langsung bingung, gimana caranya 1000 100 saja saya gak bisa gitu kan Nah sekarang dia akan yakin bahwa, oh ya 2 menit Itu penting gitu, ya kan? Yang pertama, kalau gak punya waktu banget Jangan pernah memberikan tas B, kayak ngebagiin permen Itu dibagiin main-main anaknya Mungkin juga dia dimain Minimal, pada saat kita kasih tas B Kasih link training Kasih link training Atau kita bisa edukasi lewat WA Atau apapun lah, diinformasikan apa fungsi WA Apa fungsi tas B itu Yang paling ideal memang training Dia ikut training, ini alatnya ya ikut training Training ini gratis Yang bu Kodimah, bu Ya iya yang bu Kodimah Hari kedua ada Habib Nopel yang mau yang motivasi Pokoknya training 12 hari gratis Silahkan disimak kapan saja ada waktunya Nih linknya Jadwal.cam.com Kasih udah, tinggal doain yang banyak Ya pada saat ikut training Hari pertama dia udah nangis-nangis Ya Allah bu Ya begitu hebat ngasih bu Kodimah Orang terpilih, orang yang bisa baca sholawat Hari kedua terus Dan dia punya alatnya kan Pada saat ikut training Kayak kita dia masuk kelas Udah dikasih bukunya, pinsilnya Tinggal duduk manis Dengerin gurunya Udah siap-siap mendapatkan amal jari yang hebat Ya jadi yang paling minimal Kasih link training Ya makanya banyak teman-teman Yang mau nikahan kemarin tuh Atau ngasih supenir Mau ngasih supenir tasbih Jangan tasbih aja Sisipkan Untuk bisa menjadi ahli sholawat Dengan-dengan mudah Bisa dibuat sholawatnya Silahkan klik Kemsholawat.com misalnya Atau sholawat.in Minimal dia tahu Informasi bagaimana dia membuatkan tasbih itu Dan dia bisa menggunakan tasbih itu Menjadi ahli sholawat Dengan sholawat yang dibuat tadi Ya Kalau ngasih gitu-gitu aja Nggak dipakai Mendingan dikasihin ke kem salawat Di kem salawat Di bagiannya ke tempat-tempat yang pasti Ya